Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dikenal dengan ragam spot wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, salah satunya, gigili rafting yang terletak di Desa Sidamukti, kecamatan Kabupaten Majalengka, lokasinya sekitar 6 km dari pusat kota Majalengka. Wisata ini memang belum begitu dikenali masyarakat karena baru buka pada tahun 2020 lalu, meski baru, menjajal arung jeram dan river tubing di gigili rafting Majalengka ini tak akan membuat Anda menyesal. Tempat tersebut selain menawarkan keindahan aliran sungai Cilutung, juga pelancong bisa memacu adrenalin dengan mencoba arung jeram atau rafting. Paket arung jeram yang disediakan pun beragam, jika wisatawan ingin sekadar mencicipi arung jeram. Pilih dengan rute pendek 4 km sambil menikmati keindahan sungai dan menyusuri bersama keluarga. Namun, jika ingin merasakan sensasi serunya menerjang arus dan gelombang sungai lebih lama, pengunjung dapat memilih paket rute 9 km, rute tersebut bisa memakan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Tentu sensasi mengarungi ombak dengan perahu karet sangat sayang jika dilewatkan, untuk paket rute pendek, dibanderol Rp 185.000 per orang, sedangkan rute panjang Rp 250.000 per orangnya. Jika ingin mengabadikan momen bermain arung jeram juga disediakan fotografer, sepanjang mengarungi sungai akan dimanjakan dengan pemandangan hijaunya pepohonan dan ilalang, tingginya bukit dan birunya langit nan indah. Jalanan sampai ketemu lagi di titik finish, oke? Ini untuk gigili rapting sendiri, emang khusus untuk arunja seperti ini? Nah, untuk gigili rapting ini, spesifikasinya kita untuk wisata. Kebetulan suka ada juga yang adventure, mungkin dari mahasiswa, dari pecinta alam, suka juga yang nyobain arung jeram di gigili rapting ini. Di musim liburan, ini gimana nih? Alhamdulillah, mungkin ini masuk ke tamu yang pertama. Kemungkinan besok kita ada lagi tamu dari Cirebon sih kebanyakan. Artinya ketika di musim libur, memang lebih rame ya Pak? Kalau di musim libur, padat juga sih Om. Ini kondisi airnya seperti apa nih? Kalau untuk musim kemarau, alhamdulillah untuk kondisi air cukup bening. Kalau musim hujan, keruh. Cuma untuk tantangannya, lebih recommended di musim hujan sih. Lebih banyak tantangannya. Berarti emang udah ada yang booking? Ya, biasanya pihak booking dulu kalau mawarung jeram ke gigili. Untuk biayanya berapa sih? Untuk biayanya sendiri, kita ada dua paket. Untuk paket yang 4 km itu 185. Untuk paket yang adventure, 250. 250 untuk fasilitas, kita ada makan, ada welcome drink, ada asuransi, sama transport. Itu per orang? Ya, itu untuk per orangnya 250 itu. Pak, Pak Adri, ini baru nyoba raping di sini, gimana ini Pak? Ya, ini pertama kali buat kami ini untuk datang ke wisata raping yang ada di daerah Majalengkaya Gingili. Di sini ya, pertama kali ya. Dari mana Pak? Saya dari Bekasi. Kita dari Bekasi. Masak aja liburan ke Majalengkaya Gingili. Ya, betul. Kita liburan, kita mau coba ekspor di daerah Majalengkaya Gingili. Ini awal taunya dari mana ada wisata daya gini? Saya coba browsing-browsing juga ya. Di sini ada wisata raping dan para layang juga ya. Nah, juga memacu biar anak-anak saya juga terpacu adrenalinnya ya. Seperti itu Pak. Ini baru pertama seperti ini apa? Sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah pernah ya. Di daerah wisata Bandung ya. Kita coba eksplor yang ada di Majalengkaya Gingili. Ternyata ada. Kita coba juga seperti itu. Selain itu? Padanya gimana? Seperti apa ya? Padanya saya lihat cukup jauh ya. 9 kilo ini ya. Makan waktu 1 jam lebih. Saya rasa cukup ya untuk kita coba adrenalin ya. Buat anak-anak kami juga. Berarti yang terpanjang ini baru pertama kali? Iya, terpanjang ini. Sambil 9 kilo ini. Challenge juga untuk kita dan keluarga ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.